Kalangnya ini enggak? Enggak dong, kan dia pintunya di kameranya kan di depan. Ya oke, teman-teman kita mau jalan mencoba tol dari Bekasi ke Kelapa Gading. Nah ini dari perumahan kami ke Kelapa Gading. Nah pintu tolnya itu di perapatan cacing. Tapi pintu tol yang kita akan ke Kelapa Gading adalah pintu tol keluar dari pintu tol Taman Modern. Nah di situ nanti kita masuknya. Ya sampai kita ke Kelapa Gading, nanti juga kita usahakan dari Kelapa Gading kembali lagi ke Bekasi. Ya jadi ini dari Bekasi ke Kelapa Gading. Nanti dari Kelapa Gading juga ke Bekasi kita coba. Ya perjalanan, kita lihat berapa lama waktunya dan juga efisiensi waktu dan kecepatan. Ya itu menentukan sekali. Kita lihat ya perjalanannya. Atau-waktunya, kita lihat ya perjalanan. selamat menikmati 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 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau menikmati selamat 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 menikmati iya, market indonesia, alfres supermarket, dan alfres sekarang kita mau ke moil udah gak bisa belok kanan nih udah ditutup, udah ditutup semua jadi udah gak bisa balik kita biasanya kita yang turun disini bisa balik nih dari depan moil sekarang udah ditutup tuh lihat sebelah kanannya ada ini sudah di apa namanya ditutup sama cor-coran tuh udah tutup udah gak bisa tuh gak bisa kita balik ke moil kita lihat seluruh keluar lagi no kesono kita ada sunter puterannya di depan gerah akhirannya itu kita puternya baru sekarang kita mau balik ke Jakarta nih kita puter balik kita puter balik kita sekarang mau ke arah Bekasi kita mau ke Bekasi ini sekarang kita puter balik dulu nih ya di gerahat Pirana di gerahat Pirana dah si kita Ya kita putar balik nih ke arah kelapa gading, ke arah Moy, di putaran kalau lurus ke sunter, kita ke arah balik lagi, ke arah Moy. Ya ke arah Moy, kita mau masuk pintu tol lagi nih, pintu tol dari Moy kelapa gading ke arah Lekasi. Sekarang kita kembali ke arah Lekasi Julang, rumah saya. Ya kalau kita ke kiri, kita ke Jakarta Utara nih, Tanjung Triok. Nah ini sebelah kiri, Moy. Terus sebelah kiri, Moy. Sebelah kiri, Moy. Terus sebelah kiri. Nah kita juga lurus nih, masuk lingkar luar Lekasi. Tadi ada tulisan kan, lingkar luar Lekasi, lewat jalan. Nah ini tol. Nah ini tol. Nah ini tol. Ya terus nih, kalau kita ke kiri, kita ke Moy, ke Tamsir, ya ke gereja kita. Ini ke arah kelapa gading ini, kalau kita ke kiri. Tapi ini kita lurus nih, naik masuk tol. Lingkar luar Lekasi. Lingkar luar Lekasi. Lingkar luar Lekasi. Nah. Ya. Luar biasa nih perjalanan. Oke. Jadi dari tol ke tol, apa nama, waktunya bisa kita tahu nih berapa menit nih. Karena ini memang saya nggak edit nih. Dari tol ke tolnya saya nggak edit. Supaya real timenya. Kalau di edit-edit kan nanti malah nggak real. Ini sengaja saya nggak edit. Jadi jelas real timenya ada di rekaman ini. Saya merekamnya memakai kamera HP. Nah. 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 Ya. Kita udah, sekarang ke arah tol, Bekasi. Eh. Ke arah Bekasi nih. Sudah di atas tol kembali. Kita sudah ke arah balik nih. Sekarang kita kembali ke arah lokasi Tapi saya keluarnya Di Apa namanya Pulau Gebang Pintu tol keluar Pulau Gebang Kita lihat Ketauan Keluarnya bisa dua sih Bisa ke arah Pintu tol cacing Perampatan cacing Atau kita Pintu tol Pulau Gebang Kalau saya karena mau ke Bekasi Ke perumahan saya ya Saya turunnya di pintu tol Pulau Gebang Kalau yang di cacing tadi Kita kan bisa ke arah Kelincing, ke kiri Ke kanan kita juga bisa Kita turun ke arah Perumahan saya Tapi Resibonya banyak pacetnya Mending melurus saja Ke arah pintu keluarnya Pintu tol Pulau Gebang Karena itu Lebih dekat Ke arah rumah saya Dan lebih Tidak banyak pacetnya Karena kalau di perapatan cacing Waduh Di kolom perapatannya itu tuh Pacetnya Siapun-siapun Walaupun hanya berapa meter Karena Bagaimana mobilnya Bila kontainer disitu Di perapatan itu Lepuk merahnya Bukanya menunggu terus Nah ini kita Sudah mulai kembali Sebelah kiri Itu rumah sakit Dading fluid Kalau yang tadi kita lewatin Dari sebelah kanan Sekarang dia sebelah kiri Ini Rumah sakit dading fluid Pas kebelokan dia kan Di belokan dia Di belokan dia Belokannya lumayan Tidak terlalu tajam sih Kalau kita cepat Berapa Kecepatan 60 masih aman Tidak perlu Menurunkan kecepatan Kalau 60 km ke jam ya Tapi kalau di atas itu Barangkali Sudah meninggal sedikit Kecepatan Tapi 60 km ke jam Atau 70 km ke jam Kalau yang sudah biasa Nanti Ya 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 Ke arah Bekasi ini Ke arah Bekasi Masih gratis Maka tambahnya Pintu tol, orang pintu tol masuknya Masih Masih gratis Dari Bekasi ke Jakarta Dari Jakarta, dari Kelapa Gading Eh, dari Bekasi ke Kelapa Gading Dari Kelapa Gading ke Bekasi Masih gratis nih Tidak tahu kapan akan dibayar Karena Sudah malam ini juga tidak ada kesempatan Untuk ngobrol-ngobrol sih, wawancara Tapi kan saya bukan wartawan Saya hanya Apa, memberikan info Jalanan yang pas saya bisa lewatin Lalu saya lewatin Sekalian informasi Kepada orang-orang yang dari Bekasi Yang ingin lewat Yang ingin ke Kelapa Gading Nah, sehingga bisa lewat ini nih Sudah, daripada lewat Kelo Gadung terus-lulus lagi Ke arah Jakarta Macetnya gak keluar-keluar Ke jam-jam ini Berapa menit nih Nih, sekarang nih Kita arah Kelo-kebang Bekasi Nah, satu kilometer ke depan Ini kita bisa arah toh Tanjung Priok Nah, tapi saya gak mau turun disini Nah, saya gak mau turun disini nih Nah Ya, saya gak mau turun di Di detail Tanjung Akar Tanjung Priok Karena yang tadi saya bilang Kalau turun ke bawah Kalau hari biasa Macetnya Luar biasa Lingkar luar Bantuan Priok Sekampek Nah, kita mau turun nih Bisa Masuk Tapi saya tidak ke arah Turun-turun sini Jadi, macetnya aja yang saya gak keluar Sebenarnya dekat Tapi, tanah macet Ya, mending saya lurus Ya Ke arah Bekasi Ke arah Bekasi Nah, ini kalau bergeri Gerbang Tol Cakung Kalau bertemu ke Cakung Tol Cakung Yang lewat sini turun Masuk Dia Tapi saya lurus nih Ini pulang Pulang-pulang Bekasi Ke arah Bekasi Merani Berbang Tol Bekasi Raya Ini kita minta Bekasi nih Teman saya 200 meter 200 meter lagi Nah, ini ada pintu Roket pembayaran Roket pembayaran Membantu Membantu Orang yang dari Bekasi Orang yang dari Bekasi Mau ke arah Kelapa Gading Khususnya Lewat Tol ini Eh, lewat Tol ini Tol Bekasi Kelapa Gading Sama juga Tadi ini kita adalah dari Kelapa Gading Ke arah Bekasi Yang sekarang ini Yang ini Kita keluar Dari Moj Ke arah Bekasi Nah, sekarang ini kita Sudah keluar dari pintu Tolnya Eh, pintu Tol Apa namanya Loket pembayaran Untuk kita keluar Ke arah Bekasi Ini masih Tol nih Masih Tol Sampai ke Pulau Gebang Sebelah kirinya Tim Kopol Sebelah kanannya Pulau Gebang Kita mau ke arah Ke rumah Pulau Gebang Nah, siapa selur Nah, sebenarnya Taman Modern Tadi Gak bisa kita Ke Taman Modern Nah, namanya Kita turun dulu Keluar Balik Ke Arah Jakarta Ke arah Taman Modern Gak jauh sih Bagi Taman Modern Dari Pulau Pagadi Tapi muter lagi Terus Kalau mau ke Bekasi Tinggal lurus deh Yang mau lurus ke Bekasi Silahkan Petenda Mana Nah, lewat situ Tinggal lurus Saya juga bisa lurus Tapi saya belok sini Pulau Gebang Ke arah rumah saya Lebih dekat Sama aja Saya lurus juga bisa Belok sini juga bisa Sampai deh kita nih tuh Turun Itu turunnya nih Nah, ini Itu turun Kalau ke arah perumahan saya Banyak Pintu tolnya saya bisa ke Bintara Perumahan saya enak banget deh Pintu tolnya Ada pintu tol ke Bintara Pintu tol yang Apa namanya Cakung Ada pintu tol Sekarang yang Bekasi nih Bekasi Kelapa Gading Waduh Pokoknya banyak deh Dari perumahan saya Ke Apa namanya Ke berbagai tempat Yang Memudahkan Nah, ini Masuk deh nih Perumahan Pulau Gebang Nah, sebelah kanan Pulau Gebang Ke arah Taman Modern Bisa Ini sebelah kanan Ke arah Taman Modern Lurus kita ke pulau Gebang Sampai deh Perumahan kami Demikianlah informasi Yang bisa saya Kumpulkan Dengan jalan Tol yang baru Jalan tol layang Jalan tol layang Yang baru Dari Bekasi Ke Kelapa Gading Dan dari Kelapa Gading Ke Bekasi Selamat menikmati Tol yang baru Yang bisa mempersingkat Perjalanan kita Yang selama ini Melewati Macet-macet Yang berlelah-lelah Ke arah Jakarta Atau mau ke Kelapa Gading Sekarang bisa dipersingkat Terima kasih Selamat menikmati